Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Betapapun hebatnya kita ini tidak lepas dari jasanya orang tua Kita bisa menjadi mulia insya Allah karena kita mau memuliakan orang tua Kita bisa menjadi hebat karena insya Allah itu adalah jasa besarnya kedua orang tua kita Kita pernah mendengar kisah dimana dulu di zaman Nabi Musa AS Nabi Musa ini pernah berdoa kepada Allah Ingin ditunjukkan oleh Allah siapakah kiranya temannya dia yang berada di surga nantinya Lalu Allah menjawab bahwa temannya adalah seorang yang penjual daging Ini berada di pasar ciri-cirinya dokian Maka Nabi Musa pun bergegas ingin mengetahui siapakah orang yang hebat itu Yang akan menemaniku di dalam surga Ketika di perhatikan setelah dia selesai menjual dagingnya Dia sisakan dagingnya sedikit di dalam keranjangnya Lalu Nabi Musa mendekatinya Untuk apa daging ini Ini daging akan aku pernah pulang Bolehkah aku mengikutimu sampai di rumah Aku ingin bertanggung di rumahmu Oh bisa 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 Akhirnya berjalanlah penjual daging bersama Nabi Musa AS Ketika sampai di rumah Ternyata anak ini bergegas mengeluarkan daging Mencuci dagingnya Lalu merebusnya Dikiranya Ini pasti daging untuk tamu Tamunya adalah saya Ketika daging sudah masak Siap disajikan Ternyata bukan disajikan kepada Nabi Musa Dia bergegas Masuk ke dalam kamar Lalu menggendong wanita tua Wanita tua itu kemudian Dimandikan oleh anaknya itu Dengan penuh kasih sayang Setelah dimandikan Orang tua itu kemudian Didudukan di dalam kursi Ketika didudukan itulah Dia disuapi Oleh anak Sang penduang Daging Ketika habis disuapi Setiap hari dilakukan Lalu ibunya berdoa Dan ternyata Doa ibunya adalah Berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah Agar anak soleh ini Nanti di akhirat Dijadikan Temannya Nabi Musa Assalamualaikum warahmatullahi Orang biasa Bisa menjadi teman Nabi yang luar biasa Karena berktinya Kepada Ibunya Kiranya hanya ini yang saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh